Selamat datang kembali ke channel Gadget & Lifestyle Pada yang belum subscribe silah tekan button subscribe, like, dan share Terima kasih Memetik Kosmo Kalau berbaik, saya orang nomor satu mengamuk dekat kakak saya Saya yang jadi wakil netizen, jangan risau Demikian penegasan pelakon Didi Astilah Apabila tibul dakoan mengenai kakaknya Bella Astilah Yang dikatakan sudah berbaik dengan suaminya Alif Aziz Pada masa sama, Didi atau nama sebenarnya Dayang Nazilah Awang Astilah 28 tahun Yang bengang dengan desas-desus bertebaran Memaklumkan kakaknya masih teguh dengan pendirian untuk berpisah Saya nak mengamuk apabila nampak artikel mereka sudah berbaik Suka hati sahaja Bila masa berbaik, berhubung pun tidak Nak berbaik macam mana Memang nak bercerai Katanya menerusi siaran langsung TikTok Selain itu, Didi berharap penjelasannya dapat membuatkan netizen berhenti mengecam Bella Saya tidak tahu siapa yang buat cerita Kalau tahu, saya akan hubungi dia Mula-mula, saya ingat mau biarkan Tetapi apabila sudah ramai sangat bercakap Saya jadi geram pula Siapa yang sudah terkomen dan rasa geram dekat artikel itu Serta geram dengan Bella Komen balik sambil memberitahu Berita tersebut tidak betul ujarnya lagi Susulan kes mahkamah antara Bella dan Alif Ditunda dari 4 Jun ke 13 Jun Timbul dakuan yang mengatakan Pelakon drama Aku Tanpa Cintamu itu Kembali berbaik dengan suaminya Pun begitu, Bella, 30 tahun Memilih untuk mengunci mulut Sekaligus membiarkan persoalan terbiar tanpa jawapan Kakak saya tak berbaik Kakak saya tak ada keluarkan statement cakap berbaik ke apa Memang live ni aku buat untuk 10 kali Aku cakap benda yang sama Tak ada, tak ada Aku nak mengamuk Jangan mengamuk Sebab aku pun nak mengamuk Nampak artikel tu cakap berbaik Suka hati je Bila masa ni berbaik Contact pun tak Contact pun tak Nak berbaik macam mana Kalau berbaik Aku orang nombor satu lah mengamuk Mengamuk kakak aku Aku wakil-wakil netizen Korang jangan risau